selamat pagi sahabat kebun denatar apa kabar? semoga semua sehat ya video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenali salah satu tanaman hias yuk mari sahabat kebun ini adalah tanaman krosandra dia berasal dari Afrika Timur ini termasuk tanaman semak pendek yang tingginya bisa mencapai 1 meter ciri-cirinya batangnya berbentuk bulat dia berwarna hijau daunnya sekilas mirip seperti daun cabai dia berwarna hijau mengkilap dia termasuk daun tunggal bunganya ada yang berwarna putih juga ada yang berwarna kuning bentuk bunganya termasuk bunga majemuk perawatan bunga krosandra dia membutuhkan sinar matahari yang penuh penyiraman setiap hari dan pemupukan 2 minggu sekali teman-teman kalau bunganya sudah mulai kering kita harus rajin melakukan pemangkasan supaya dia mau keluar bunga yang baru lagi perbanyakan bunga krosandra bisa melalui dengan setek batang dari setek batang kecil seperti ini hingga mencapai bisa berbunga seperti ini membutuhkan waktu antara 4 sampai 5 bulan bunga krosandra jika ditanam secara massal dia bisa berfungsi sebagai padat dengan menghadirkan bunga krosandra bisa mempercantik taman di rumah Anda terima kasih semoga bermanfaat sampai jumpa pada video yang berikutnya